Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Hai apa kabar teman-teman, semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep martabak mini tahu ini cara membuat martabak mini yang simple, enak, terus juga murah meriah bahannya ya kulitnya juga homemade, jadi bunda-bunda gak perlu repot-repot untuk membeli kulit jadi gitu ya bisa bikin sendiri di rumah bahannya juga simple, tapi rasanya mantap banget langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton bunda-bunda siapkan 2 buah tahu setelah itu ini kita hancurkan dengan menggunakan garpu seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini, ini kita sisifkan ya oke sekarang kita akan membuat bumbunya siapkan 1 siung bawang putih, 1 buah cabai merah keriting, ini kita haluskan ini bumbu yang tadi kita haluskan, kita tumis tambahkan dengan merica bubuk sedikit aja sekitar 10 sendok teh nah setelah itu kita tumis, kita masukin tahunya masukin masukin juga daun bawangnya, biar agak layu ya kita tambahkan kecap manis, ini secukupnya, gak usah banyak-banyak juga, cuma seperempat sendok teh aja ya lalu kita aduk rata, kita tunggu hingga daun bawangnya ini agak layu nah ini udah layu ya, terus juga udah tercampur sekarang kita matikan kompornya oke ini sudah saya tindah di dalam mangkok sekarang kita mau tambahkan bumbu-bumbu, ada penyedap rasa ayam masukkan secukupnya lalu kita masukkan garam secukupnya ini isiannya harus terasa ya, bunda-bunda bumbunya karena kan nanti mau dilapisi kulit martabak jadi biar rasanya itu pas, enak, gurih gitu lalu untuk penyeimbang rasa, kita juga akan tambahkan dengan gula pasir secukupnya nah oke sekarang kita juga masukkan telur telur ayam ya ini sekarang kita aduk rata telurnya saya pakai 1 butir telur ayam ya bunda-bunda oke sekarang jangan lupa tes rasa oke ini bumbunya udah terasa, udah enak sekarang kita sisihkan untuk membuat kulitnya siapkan 10 sendok makan tepung terigu saya pakai merk Cakra Kembar untuk sendokannya tidak terlalu munjung juga tidak terlalu datar ya jadi sendokan biasa gitu setelah itu masukkan juga 1 sendok makan tepung beras saya pakai merk rose brand disini ada 10 sendok teh merica bubuk kita masukkan penyedap rasa ayam secukupnya tambahkan dengan garam ini juga secukupnya ya kita juga akan tambahkan 1 butir telur ayam oke ini kita aduk rata kalau udah tercampur kita tambahkan air ini sebanyak 260 ml air kita campur hingga rata nah kalau sudah tercampur seperti ini kita akan masukkan 2 sendok makan minyak goreng oke kita campur rata nah kalau nanti sudah tercampur semua itu kita saring ya bunda-bunda biar kalau ada adonan yang menggumpal itu bisa halus mulus oke sekarang kita saring ya siapkan teflon anti lengket untuk yang pertama tetap kita olesi minyak tipis-tipis ya kayak gini oke untuk api kita menggunakan api kecil tapi agak besar dikit setelah itu kita angkat sebelum masukin adonan jangan lupa diaduk-aduk kita masukkan 1 sendok sayur langsung diputar kayak gini oke setelah itu tunggu hingga matang ya kalau warnanya udah kekuningan terus pinggirannya udah ngelupas itu tandanya udah matang langsung kita balik di atas kertas minyak setelah itu kita balik lagi seperti ini biar gak lengket nah ini kulitnya bagus banget elastis ya jadi bener-bener gak gampang sobek terus kalaupun misalkan melungkup kayak gini di gini ini tuh langsung gak nempel-nempel susah gitu gak langsung bisa terlepas sendiri bagus banget ya ini nanti atasnya ditumpuk-tumpuk itu juga gak masalah ulangi cara yang sama hingga habis oke sekarang kita ambil kulitnya tuh gak nempel kan oke sekarang kita balik kayak gini ya kalau mau isi nah kita isi secukupnya sesuai selera aja seberapa ya lalu kita tata di atasnya membentuk kotak kayak gini segini cukup ya terus kita lipat kayak melipat amplop ya nah untuk sininya ini kita lem menggunakan adonan ya jadi adonannya tadi diambil sedikit untuk ngelem kayak gini tinggal kita lipat lagi kesininya juga dilipat nah ulangi caranya sama hingga habis ini sudah siap untuk digoreng ya kan minyaknya sudah dipanaskan lalu kita goreng ini goreng hingga berwarna kuning keemasan gak usah terlalu sering dibolak-balik kalau sudah kecoklatan bagian satu sisinya baru dibalik gitu ya nah kalau udah berwarna kuning keemasan kayak gini udah siap untuk diangkat tiriskan ulangi cara yang sama hingga semuanya habis selamat menikmati